Karena soalnya sangat mudah, ini bagi yang mau latihan saya beri waktu 15 detik sebelum saya bahas, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, kuncinya E ya, ini sangat mudah ya kalau soalnya seperti ini, disini kan antara pembelian dengan penyebut ini kan saling sekawan ya, hanya beda pasmennya saja. Ya, kalau seperti ini tinggal yang atas ini dijumlahkan ya, 7 tambah 2, 9. Nah, soalnya E 9 kan, ditambah, nah ikuti ini, 9 ini ya, kalaupun misalkan ini mainnya itu terbalik, tetap 7 tambah 2, tetap 9, awalnya selalu 9 gitu ya. Nah, kemudian tambah ini, nah itu berasal dari ini, kalau ini main, sininya berubah jadi main. Nah, seperti itu, karena ini plus, sini plus. Nah, 2 ini, rumusnya ya, anggap saja rumusnya, cara cepatnya 2, kemudian akar 14 itu dari 7 kali 2 ya, 14, akar 7 kali akar 2, akar 14. Nah, kemudian untuk penyebutnya, 7 kurangi 2 itu 5. Nah, entah ini plus ataupun min, tetap 7 kurangi 2, tetap 5, seperti itu. Nah, ini hanya seperti ini saja gitu ya, intinya dijumlahkan, 7 tambah 2, kemudian dikurangi, nah seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kurang lebih demikian ya penjelasan singkat saya, karena yang menonton itu guru, saya yakin semua sudah paham gitu ya. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.